Halo teman-teman, lanjut lagi di FebleDong Di last episode guys, kita udah memasuki Kalau nggak salah, small town atau big town ya Dan kita mengunlock lumayan banyak bangunan baru Jadi, pertama nih, gue mau bangun Yang kemarin sudah kita unlock rumah baru guys Ada namanya kondominium Katanya, dengan kita ngebangun ini, kita bakal dapat Jenis seorang baru ya Tuh, kalau kalian lihat, ada tiga nih Peasant Kemudian yang kedua tuh, commoner Kita akan bikin yang ini untuk mendapatkan commoner guys Tadi gue udah coba ya Ini unik banget guys, bangunannya guys Nih, kalian lihat ya Dia bisa sampai gini loh Tiga kali tiga tuh Wih, keren banget ya Rumahnya lebih canggih cuy Tiga kali tiga ukurannya Jadi gini guys Gimana kalau area yang sini Itu untuk peasant-peasant Dan untuk di area yang kiri sini Kita bikin khusus untuk commoner Gimana guys? Kayaknya gitu deh Kita pisahin ya Kita pisahin aja Oke, berarti dua kotak ini bakal gue unlock tuh 300 dan 350 Masih cukup Tuh, masih cukup ya Jadi kita bikin disitu aja guys Oh ini aku cancel dulu Sorry, sorry Kita destroy Dan jalannya juga guys Kita udah bisa bikin yang versi batu ya Biasanya pake ini yang grapple nih Aku coba ya Bikin dari batu Tuh, lebih enak guys Lebih rapi Ini yang bisa diupgrade ya Iya guys, ini katanya yang bisa diupgrade Coba Oh, paham Jadi makanan kayak gitu Kayaknya jangan dulu guys Kalau ini gue upgrade semua Habis ini duit Nanti ya Nanti dulu Btw guys Bedanya apa ya? Ada yang rounded Sama yang sharp Bedanya apa ya? Oh begitu Terus yang satunya Apa bedanya ini? Nanti guys Kita coba lagi guys Itu yang rounded Ini yang sharp Lah bedanya apa ini? Gak ada beda guys Atau mungkin pas belok ya Oh, begitu Pas beloknya Gitu guys Tuh, yang ini kan Karena dia bentuknya T Jadi gak keliatan Jadi pertama bikin jalannya dulu ya Kita bikin Aku bikin yang sharp Aku bikin yang sharp Nah, terus desainnya mau kayak gimana guys Mau kayak gimana Dia kan bentuknya 3x3 tuh Mungkin gue kasih ini dulu ya Tuh, kasih itu dulu Coba kita taruh satu 3x3 ya 3x3 Ini bukan 3x3 Jadi 3x3 itu minimal Minimal tuh Dia maksimalnya 30 loh 10 kali lipat Dari yang gue bayangkan ya Tuh Wow, keren sekali nih Oke Ide nya gini berarti Aku udah punya ide nih Kalau begitu Kita kasih jalan dulu Satu lagi disini Sampai situ Nah, aku mau bikin di tengah sini guys Kita bikin tengah sini Kira-kira Simetrik gak Ya, udah pas sih ini Tuh 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri Dan 5 ke kanan ya Sip Sip Ya, paling gini sih Gak full banget sih guys Tuh Aku bangun 27 tuh Bentuknya jadi begitu Oke, gak apa-apa ya 20 dulu Oh, banyak banget guys Kita harus bikin sampai 800 Artinya gini Cara izinya gini guys Kita bikin foundationnya dulu Nanti yang ini Yang dalam-dalamnya Bisa kita hilangin ya Kita hilangin dulu Nih, aku bikin kayak tadi Tuh Ini Diancurin dulu aja Tuh Gitu Kita taruh 1 aja dulu Nah Atau 2 deh 2, 2, 2 Kita kasih taruh 2 ya Dimulai dari 2 dulu guys Sisanya masih bisa kita bangun Nanti Oh, udah dibangun 1 Sip, sip, sip Mekaniknya tetap sama ya Jadi, ada 1 orang Katanya guys Yang bakal ngumpulin resource-resource Kayak gitu Kita lanjutkan dulu ya Misinya nih Build a townhouse Townhouse itu dimana tadi Disini kan Oh, yaudah Aku udah bangun 2 townhouse Berarti kita bikin 1 town shop Bikin town shop guys Oh, itu ada jangkauannya guys Oh, ini jangkauan Desirability Oke Gak masalah kok Aku bikin disini kali ya Mereka masuknya dari mana sih Lah, gak tau guys Yaudah lah Disini aja lah ya Ini isinya berapa sih 3 ya Kalau gak salah tadi Eh, disini ada nomornya loh Nomor 6, nomor 8 Gitu-gitu guys Yang belakang Jangan-jangan nomor berapa nih Dia ngitungnya dari mana Gak tau juga Oh Lihat temen-temen Aku Bisa pilih Mau nyimpen Apa disini Kayaknya jangan ikan deh Ikan tuh jauh banget Mending ini ya Sayur ya Kita pilih sayur aja lah Perlu sumur kah? Ternyata bukan sumur guys Jenisnya baru nih Seaward drain Sama town well Oke Beda ya Beda-beda Oh, ini Lihat nih Oh, beda guys Ini kalau dibandingkan sama sumur Lebih gedean mana nih Lebih gedean seaward ya Seaward drain ya Coba kita taruh 1 guys Nah, ini aku bisa taruh 2 nanti nih Rumahnya nih Kalau mau bikin kayak gini ya Tuh, aku kasih situ sumur Terus ini buat apa sih? Buat apa sih ini guys? Oh, untuk saluran pembuangan Saluran pembuangan guys Oh, begitu guys Ini Ditaruh di jalan Oke Menarik sekali mekaniknya Berarti ini Nggak nyampe dong guys Oh, bisa-bisa Bisa sih Ya, aku taruh situ 1 And then nanti 1 disini ya Kita kasih jalan ya Semakin menarik nih guys Gue kusah jalan ya Hehehe Gitu Terus Disini Jadi kena semua ya Yang depan sama belakang Begitu Nanti kan di belakang kita kasih taruh rumah juga guys Ini apa nih? 30 hari disuruh bikin plank sama stone brick Kita coba Plank sih aman sih harusnya ya Kita kan udah punya 2 Tuh, 2 ya 2 plank Guys, gimana kalau gini? Kita tambah lagi Forester Tapi jangan disini ya Naruhnya Karena disitu Jauh banget Jauh banget gak sih? Jadi mending aku taruh 1 di belakang Sini Kali ya Biar resource kita banyak nih Nah, taruh sini 1 Oh ini Oh, astaga Disini guys Belum aku pilih guys Kita mau ambil apa nih? Mau ambil commoner atau peasant? Sekarang udah bisa dipencet Oke Aku ambil commoner Tuh Itu commoner pertama kita cuy Lanjut dulu disini sebentar Nanti jalannya disini ya Kita bikin dulu jalan Nah, gitu Aku mau taruh tempat untuk mendebang pohon Semoga pohon kita yang tinggi ini Gak ditebang ya sama dia Nah, gitu guys Oke Oh, udah Cepet banget Cepet banget guys Ini ada beberapa nih Bisa dimasukin nih Tuh, aku masukin 2 ya Aku masukin 2 disitu Guys, commoner bisa gak disitu? Oh, bisa cuy Wait, wait Kita lihat ya Kita lihat dari sini ya Overview menu Nih, kita bisa pilih Bukan disitu Disini bang Nah, disini Townshop Oke Jadi untuk townshop Itu yang bisa masuk Cuma commoner doang guys Cuma commoner doang Dan commoner yang lain itu Kayaknya Gak semua tempat bisa ya Nih, ada silangnya kayak gini ya Berarti gak boleh Commoner gak boleh gitu guys Tuh, nebang kayu boleh Kalau bener Bisa gitu Oke Guys, udah jadi 2 ya Sekarang misi kita apa nih? Oh, ini misi kita yang paling penting Disuruh mencapai milestone town Kita perlu 90 populasi Oke Guys, kita bangun lagi yuk Gimana sih? Tinggal taruh attachment doang ya Mungkin di sudut kanan Sama di sudut kiri Nah, gitu Guys, ini perlu gak sih Courtyard Ini kan cuma untuk pintu masuk Sebenarnya ya Oke Mungkin gini Aku taruh disitu satu Disitu satu Nanti sisanya rumah ya Sisanya rumah ya Jadi tempat masuk mereka tuh Dari belakang Sama depan Nah, depannya Gak tau sih Gak ada sih dari depan Atau ini juga mau dikasih Ini kayak gini nih Coba ya Coba ya guys Jadi bisa keluar masuk dari Depan dan belakang Hehehe Gitu aja lah Ini udah jadi semua guys Stonewell Drain-nya Ya kan Next apa nih? Gak ada misi yang baru ya Tinggal misinya Agnes Terus ini Stonebrick Bentar lagi sih Kita perlu satu lagi guys Stonebrick-nya satu lagi Oh, batu Batu guys Kita perlu batu lagi kayaknya nih Tuh, kelar misinya Oke, gak apa-apa Kita bikin lagi Batu Ini batu kedua guys Eh, ada yang baru guys Ada stone camp Dan yang kedua Stone quarry Kayaknya lebih cepet dan lebih banyak ya Ini kan dua nih Yang ini Sepuluh guys Oke Boleh Kita coba guys Ternyata ini Harus dikonekin Ke batu yang gede guys Batu yang gede tuh yang kayak gimana Yang kayak gimana bang? Ini Bukan Batu yang kayak gimana? Oh Batu yang ini Yang ini guys Gak bisa ya Jadi terpaksa Aku tetap bikin yang kecil Oke Kita akan memperbanyak Sampai dengan 90 ya 90 Guys Yang ini Gue salah bangun loh Kok gue malah Taruh town shop ya? Astaga Kita destroy ya Aduh Kok aku taruh town shop Harusnya ditaruh Town house Nah ini bener Tuh Sorry ya Kesalahan fatal Udah winter lagi Yang ini orientasinya gimana? Gitu aja ya Satu situ Terus satu disini Satu disini guys Udah segitu dulu ya Kita tunggu dulu ya Akhirnya temen-temen Di spring Year kelima Aku udah sampe ke 80 ya Sebelum gue lanjut lagi guys Ke 90 Untuk kapasitasnya Kita udah ngumpulin Cukup nih Bunganya Udah 150an guys Yuk yuk Kita kasih dulu ke Agnes ya Jangan lupa nih Eh gimana sih World map Sini kan Kita kasih gift Kita kasih gift guys Tuh Dihantarin dulu ya Wih langsung selesai guys Terima kasih untuk hadiahnya Bunga itu Sebiru Warna langit Katanya guys Cinta kita WD Cinta kita baru Saja di Maksudnya ini Ditabur ya Benih-benih cintanya gitu ya Apakah dia akan Tumbuh Akankah kita Mekar bersama Intinya gitu guys Kocak Continue ya Kita masih punya misi Apa lagi Oh milestone Berarti aku bisa lanjut Kesini Let's go Kita lanjutin ya Langsung aja Satu Ini dua Oh maksimalnya 12 guys 12 Jadi gak bisa Itu Lebih dari itu Eh aku ngarah kemana Tadi ya Sini ya tadi ya Ya sudahlah Boleh Tuh Dan satu lagi Satu laginya Dimana ini Yaudah Satunya disini guys Tuh Ini kita taruh Gak tau Town shop kali ya Ditaruh town shop ya Gak usah lah Nanggung banget Gak usah guys Nah temen-temen Disini makanan kita Karena kita makin banyak orang Itu susah banget Apalagi fishnya nih Fishnya nih Gak kepake loh Karena gak ada yang mindahin Oh Aku gak sadar nih Ini udah tinggi banget guys Iya udah tinggi banget ya Oke oke Jadi gini Ide nya gini guys Kita bikin storage ya Gua pause dulu Kita bikin masing-masing storage Pertama nih Makanan dulu ya Makanan tuh di food For production Nih kita taruh granary Aku taruh mungkin Satu disitu Satu disitu Jadi ada dua ya Ini untuk ikan Nanti ini untuk 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 roti guys Untuk roti Ini ikan Ini roti Terus ini sayur Kita pisahin ya Kita pisahin Biar enak Nanti ada yang ambil ikan gitu Ini bisa jalan terus Tuh Ini aku centang Khusus untuk ikan doang guys Nah begitu Satu orang cukup gak ya Satu orang Untuk Ngambilin Ikan disitu Cukup jauh sih Nah ini bakal ditaruh Sama Roti Walaupun rotinya gak ada loh Oh ya bener ya Roti kita tuh Tidak ada guys Tuh aku taruh roti ya Roti Ini adalah ikan Dan ini adalah sayur Nah berarti gini Kita tambah juga farm Kita tambah farm Itu desain dulu bang Oke Kita tambah farm dulu ya Tambah farm satu lagi Tuh Disini mau ngebangun apa ya Yang belum ada tuh Carrot cabbage Udah ada belum sih guys Ini carrot ya Ya gak sih Oh bukan ini Beat Beat Cauliflower Sama pumpkin Oke Carrot belum sih Udah yuk Carrot Kita taruh carrot Build Itu dia carrot Ketambah lagi ya Untuk sayur-sayuran Wow Kita terkena event Yang cukup unik nih guys Kutukan dari Si penyihir nih Katanya Pabling kita bakal berubah Menjadi skeleton Dia bakal Double nih Tingkat laparannya Eh jangan lah Guys kita Kita usir ya Tuh Ternyata ini Nobility bisa dipakai Untuk kayak gitu-gitu Sekarang kita masih ada juga Yang kekurangan guys Kita udah mulai kekurangan juga Di coal Nih di coal sama grain Oke oke Berarti bener sih Kita udah tambah lumberjack tadi Satu disitu Ya kan Kita tambah juga nih Untuk bikin coalnya Disini aman gak sih Aku pengen taruh deket sini Sebenernya guys Jangan sampai kena rumah ya Oh gak kena kok Gak kena gak kena nih Kalau aku taruh disini Itu gak kena kok Tuh gak kena rumah tuh Jalan tanah dulu ya Oke selesai Coal maker kedua guys Kita taruh satu disitu Aku masih punya banyak nih Masih ada enam lagi nih Apalagi ya yang kurang ya Batu kan udah dua tadi Kayaknya udah makin banyak Plank banyak tuh Oh floor floor Oke Next adalah farm Kita bikin sebanyak-banyaknya ini ya Untuk bikin floor Nah itu monitor dimana guys Disini aja kali ya Oke kita bangun lagi Di sebelah kiri sini Sampai ujung nanti Mentokin guys Kita mentokin aja Harusnya disini ya Oke disitu Disitu Dan kita taruh Wait Oke Kita semakin banyak guys Guys Duit kita udah banyak banget Gimana kalau kita upgrade Semua jalan Hehehe Guys Tuh kita upgrade Semua jalan ya Kita upgrade Semua jalan Mungkin jalan utama dulu nih Tuh yang disitu Terus Jalan menuju ke Sini Itu ngaruh gak sih guys Garuh ke kecepatan gak sih Gak tau juga ya Kecepatannya beda Atau sama gitu Kayaknya cukup deh Ini kalau semuanya Ya cukup sih ini Oke Kita Kita upgrade semua Kita upgrade semua guys Sudah makin maju nih Peradabannya guys Kita gak pake jalan tanah lagi cuy Oh bisa gini Astaga Ngapain aku pencet satu-satu ya Nah Bisa di block gitu guys Tuh Oh Menarik sekali Tuh Udah semua Nah udah jadi tuh Satu Dua Tiga Dan dua lagi Temen-temen Sembilan puluh ya Wih Bentar lagi guys Tapi sebelum itu Kita cek dulu ya Oh iya betul Windmill Kita perlu taruh lagi Windmill Windmill Nanti kan memproduksi floor Stone brick Stone brick Oke Satu lagi deh Stone brick guys Kalau kita masih punya banyak Orang nih Nah ini nih Stone brick lagi Satu Itu aja Gak apa-apa Situ dulu ya Yang belum gue taruh itu Berarti tersisa Street tether guys Ini kita taruh juga ya Wah kecil banget guys Waduh Salah ini Kegedean aku bikin ini ya Tidak tercover semua tuh Wah iya guys Kalau gue taruh disini Ada sekitar Empat ya Empat rumah ya Atau dua rumah ya Kayaknya dua rumah deh guys Yang gak kena guys Atau tiga Iya tiga sih Tiga rumah ya Yang gak kena ya Oke oke Kita coba dulu Kita coba taruh satu Sayangnya ini Kalau mau dipindah guys Hihihi Aku harus ngancerin semua ini Jangan ya Jangan lah Jangan Jangan guys Jangan dulu Kalau dibandingkan sama Into in Gede banget tuh Bisa tercover semua guys Nah gitu tuh Guys Gimana kalau kita taruh in aja nih Bisa bentuk dua rumah nanti Atau mau gini Innya tercover semua Street tethernya dikit aja Oh boleh sih Boleh nanti kita taruh in juga ya Kita taruh in juga Spirit of the forest Waduh guys Kita terkena ini lagi nih Buff negative nih Pohon itu bakal tumbuh 6 hari lebih lama Oh gak apa-apa sih Itu Itu doang ya Debuff nih Debuff pertama kita Debuff pertama Cuma 30 hari kok Tuh udah mau jadi guys Ini menambah berapa tadi ya 20 Happiness kan Kita taruh ini ya Commoner Wuuu Mantep gak tuh Guys Tuh dia 20 Desirability Iya ya Setiap rumah itu harus Kena ya Idealnya guys Ya tapi sudahlah Gak apa-apa Sekarang Prioritas kita adalah Windmill Batu kita ini Susah banget loh guys Sekarang guys Oh ternyata guys Batu kita ini Kepake untuk bikin ini semua loh Stone brick Makanya gak nyampe-nyampe kesini Astaga Oke Kalau gitu Saatnya kita berekspedisi Ke bagian atas ya Eh sorry Salah-salah Kita unlock ini guys Nih ini batu yang gede kan Large stone deposit Ada ruin juga tuh Bisa kita Investigasi dulu Atau mau kesini dulu ya Nih sini dulu ya Nanggung ya Nanggung sekali Oh boleh gini sih Boleh gini Taruh dulu aja Nah ini stone quarrynya Ditaruh dulu Tuh Tuh Taruh dulu guys Kita kasih jalan Jalannya dimana ya Oke disini jalannya Bisa gak Oh bisa gitu Really Kocak juga ini game guys Bisa gitu jalannya Biarin aja ya Gak apa-apa ya Udah Nol ininya Langsung kita interaksi ya Apa yang akan kita dapat Prince Oliver Giant beanstalk Oh kita kirim ya Oke Berarti harus menunggu dong Berapa lama Tidak tahu Tidak tahu guys Kita tunggu aja sih Sambil nunggu Kita bisa selesaikan ini Nih Stone camp Oh berarti Ini guys Kita taruh ini ya Pezen-pezen disini Ya gak sih Oh kommuner bisa Tapi kalau gue taruh kommuner ya guys Tuh jauh banget ya Iya jauh banget sih Berarti kita harus atur ulang nih Resource-nya Aku akan buka Tab ini Namanya tadi ini ya Stone curry Stone curry Nah kita ambil pezen Minimal yang inilah ya Yang kuning ya Yang kuning ya Yang kuning tuh Nah ini Kita ambil dari Woodcutter Kira-kira kommuner itu bisa gak Di assign ke woodcutter guys Kita coba ya Woodcutter Oh bisa 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 Ya udahlah Tidak apa-apa lah Daripada Mereka-mereka kesini kan Jauh banget Gitu ya Minimal gini sih Untuk sekarang minimal gini guys Gak ada yang warna merah nih Jadi Maksimal kita warna kuning ya Warna kuning itu medium Jaraknya gak terlalu jauh Kalau merah itu Udah udah jauh banget Berarti next Tersisa ini ya Tersisa satu lagi aja guys Windmill Dan habis itu Aku bakal ambil populasi nih Kita ambil populasi ya Tuh Udah mau jadi guys Karena disini Sisa dua lagi Yang belum kerja guys Tuh Sudah selesai Aku assign Ini untungnya bisa kommuner Deket banget Dan Kita Akan Langsung naik ke Town Yehey Ada rumah sakit Ada entertainment baru guys Sekarang kita bisa bikin Kandang ayam sama Biba nih Dan Dua Tempat produksi Item baru ya Quarry sama Blacksmith Oke temen temen Sampai sini dulu Untuk gameplay Di firewall down Sekarang kita udah ke Big town ya Udah ada rumah baru tuh Rumah baru dan Tempat-tempat produksi baru ya Nih kalian lihat juga nih He he Ada orang yang nonton lah Kocak Gue kira ini orang guys Ternyata ini adalah Adalah Kayak wayang-wayang gitu ya Cardboard nih Ada cardboard kayak gini Tadi juga kita udah mulai misi baru guys Nih Tunggu ya Cukup lama Gapapa Nanti kita lanjut lagi di next video Sampai ketemu